Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru di awal tahun 2024 ini Bagi Anda, KPM PKH dan BPNT yang sudah cair bantuannya Selama tahun 2023 kemarin Bantuannya lancar cair Uang PKH maupun BPNT sudah cair semuanya Saya ucapkan selamat Walaupun ada KPM PKH yang cairnya berkurang Tidak sesuai harapan Tapi tetap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Dan saya doakan Semoga pada pencairan bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 di tahun 2024 ini Semoga bantuan sosial Anda Masih tetap akan lancar cair Tidak ada masalah Bagi Anda, KPM PKH dan BPNT yang menunggu pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 di tahun 2024 pada hari ini Ini siap-siap Kartu KKS merah putih Anda akan segera terisi penuh kembali dalam waktu dekat Kemudian ada informasi terbaru yang mengembirakan pada hari ini Dan ini terkait pencairan bantuan uang tunai tambahan Khusus bagi KPM PKH dan BPNT Yang mempunyai anak sekolah di bulan Januari ini Siap-siap proses pencairan Bantuan sosial tambahan pelengkap uang tunai Ini masih diperpanjang akan kembali dicairkan Di awal tahun 2024 ini Kira-kira bantuan sosial tambahan pelengkap apa Yang akan diterima kembali oleh KPM PKH dan BPNT Di awal tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama ini ada kabar terbaru Yang harus diketahui terlebih dahulu Oleh KPM PKH dan BPNT Dan ini terkait pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 di awal tahun 2024 Perlu diketahui Bahwa proses penyaluran PKH dan BPNT Tahap 1 di awal tahun 2024 Ini akan ada KPM yang cair menggunakan kartu KKS Merah Putih Cairnya melalui Bank Himpara Akan ada juga di berbagai daerah khusus Bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Ada yang dicairkan melalui PT.Pos Indonesia Daerah yang akan cair bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 tahun 2024 Lewat PT.Pos ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Kemudian informasi terbaru terkait pencairan bantuan tambahan uang tunai Pada awal tahun 2024 Dan ini khusus bagi anda KPM, PKH, dan BPNT yang mempunyai anak sekolah Pemilik kartu Indonesia Pintar Berdasarkan informasi yang dihimpun Pemerintah akan melanjutkan program PIP di tahun 2024 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan Pihaknya telah menyiapkan anggaran 13,4 triliun Untuk bantuan PIP di tahun 2024 Dana PIP 2024 tersebut Ini akan disalurkan kepada 18,5 juta Siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, sederajat Proses penyaluran dana PIP tahun 2024 Ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 ini akan disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April 2024 PIP tahap 2 tahun 2024 Penyalurannya ini direncanakan Akan disalurkan pada bulan Mei sampai September Pelajar atau siswa sekolah penerima bantuan PIP untuk tahap kedua Tahun 2024 Ini merupakan peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Atau SK penerima program PIP Kemudian Pansos PIP tahap 3 di tahun 2024 Penyalurannya akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM PKH dan PIP Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan Uang tunai mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Di awal tahun 2024 ini Satu bantuan tambahan ini adalah bantuan PIP Bagi KPM yang punya siswa sekolah yang memiliki kartu KIP Atau memiliki buku rekening tabungan simpel Yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi Pencairan PIP di tahun 2024 Dan sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PIP Akan segera masuk di dalam kartu KIP Maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP Di tahun 2024 Peserta didik SD, SD LB paket A Ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SD Ini akan mendapatkan Rp225.000 Kemudian peserta didik SMP, SMP, LB paket B Ini akan mendapatkan Rp750.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir SMP ini akan mendapatkan Rp375.000 Kemudian peserta didik SMA, SMK, SMA, LB paket C Ini akan mendapatkan Rp1.000.000 per tahun Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir Ini akan mendapatkan Rp500.000 Dan itulah beberapa informasi penting Bagi KPM PKH dan PPNT Terkait bantuan tambahan uang tunai Pada awal tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya